Intro Dandem 1420 Sidra Peletkol Infantri Andika Ari Prihantoro SEM IPOL bersama segenap perwira staf dan anggota Kodim 1420 Sidrap mendatangi Mapolres Sidrap saat apel pagi jam pimpinan di Kelurahan Pangkajenek Kecamatan Maritengai Kabupaten Sidrap pada Senin 3 Juli 2023 pagi hari. Kehadiran personil Kodim 1420 Sidrap tersebut dipimpin langsung oleh Dandem 1420 Sidrap tidak lain bertujuan untuk memberikan surprise atau kejutan kepada Kapolres Sidrap bersama jajarannya dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tanggal 1 Juli 2023 kemarin. Dalam sambutannya Dandem 1420 Sidrap menyampaikan permohonan maaf karena padatnya kegiatan jadi pemberian surprise atau kejutan baru bisa dilaksanakan hari ini. Ia berharap semoga dengan adanya kegiatan ini Polres Sidrap semakin jaya, Polres Sidrap semakin mantap, Polres Sidrap semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ia juga berharap sinergitas TNI Polri pada umumnya dan sinergitas TNI Polri di wilayah Kabupaten Sidrap pada khususnya tetap terjaga dan tetap solid dan jaya selamanya. Ia mengatakan kita dapat melihat bersama baik di media TV atau media sosial, kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan sinergitas TNI Polri meningkat, tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah S.I.K. mengatakan, melalui kegiatan ini ia selaku pribadi dan juga keluarga besar Polres Sidrap mengucapkan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dandem 1420 Sidrap beserta jajaran. Tentunya hal tersebut sangat mengejutkan karena pada saat apel pagi berlangsung, Dandem bersama anggota seketika datang dan langsung masuk ke Mako. Ia mengatakan apa yang dilakukan Dandem 1420 Sidrap beserta jajaran sangat berkesan dan membanggakan. Ia berharap semoga dengan adanya kegiatan ini, ke depan semakin menambah ratali persaudaraan dan membangun sinergitas antara TNI Polri hidup TNI Polri. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.